Menarik nih, dong Budiman ya, saya tidak yakin apakah pernyataan Pak Jokowi waktu membuka sidang kabinet tanggal 18 Juni itu hanya kurang lebih sekitar 10 menit per video yang ditampilkan di publik. Saya yakin lebih, tetapi ketika 10 menit itu yang kita lihat, pakaian muncul performatif. Ketika Presiden menyebut anggaran Rp75 triliun untuk kesehatan, baru kepake 1,53 persen, itu kamera pas menyorot Menteri Kesehatan Kesehatan. Kemudian ada juga beberapa menteri yang disorot, termasuk bidang-bidang yang disebut adalah alokasi soal distribusi bantot. Bekipun disebut lumayan, tetapi tidak cukup sesuai dengan situasi krisis sekarang yang membutuhkan lebih dari sekedar lumayan. Kemudian ada UMKM, ini juga disebut tuh, tetapi tidak disebut Menterinya, tapi disebut bidangnya. Nah kalau saya lihat, itu memang sinyal yang sangat kuat. Nah justru sekarang yang menjadi, tanda kutip, diminta pertanggung jawaban adalah Presiden Jokowi sendiri. Karena sudah merilis hasil pidato yang berisi kemurkaan tadi. Apa yang disebut dengan diminta pertanggung jawaban? Orang Jawa itu bilang, kakean bluduk orang naudane. Kakean bluduk orang naudane? Kalau misalnya tidak melakukan apa yang dia sampaikan waktu sidang kabinet. Jadi kalau ternyata mengancam resafo, tidak ada resafo, kritik kembali ke alamat pengirim. Oke, baik. Di pernyataan tadi justru kembali ke Presiden Jokowi. Oke. Terima kasih telah menonton!